Selamat datang di pekan keempat, kuliah Jarkom. Karena jadwal kuliah di sore ini kurang enak di jadwal saya maupun di jadwal kalian, kurang pas banget ya. Nabrak waktu sholat dan sebagainya. Di tempat saya sekarang 12 menit lagi maghrib. Dan 1 jam setengahnya lagi isya. Jadi kalau saya bablas, saya enggak kedapatan maghrib. Kalian juga kayaknya 5 menitan lagi asar. Jadi kita akan bagi jadi 2 sesi. Sesi pertama 50 menit, jam 3 sampai 3.50. Habis itu break 10 menit, yang mau sholat-sholat. Tapi sebetulnya kalau kalian mau sholat asar, ninggalin kelas juga. Cuma 10 menit, saya mau sholat dulu. Habis itu lanjut lagi nanti jam 4 sampai 4.50. Karena abis itu kan enggak ada kuliah ya. Enggak ada. Mudah-mudahan enggak terlalu sore lah ya. Mundur 10 menit aja. Dan mungkin ini pertemuan kita pertama. Jadi saya dan Pak Ari sudah janjian untuk switch beberapa sesi perkuliahan. Jadi yang kelasnya saya diajar Pak Ari secara offline, dan kelasnya Pak Ari akan diajar secara online. Dan itu akan di-cycle lagi. Dan kami akan kami kembali. Kapan, minggu depan bagaimana, dan seterusnya bagaimana. Silahkan pantau aja di-cycle. Makanya dipantau terus, jangan sampai ketinggalan informasi. Pada pertemuan kali ini, kita akan ada... Saya enggak tahu di kelasnya Pak Ari minggu lalu apakah sudah selesai video streaming atau belum. Tapi minggu lalu saya belum sempat bahas di kelas A maupun B. Jadi hari ini rencananya saya set, saya akan ulang lagi pembahasan video streaming dan CDN. Dan nanti di sesi kedua kita akan hands on, kita akan belajar subscribe programming langsung. Isu-isu apa yang perlu kalian perhatikan dalam subscribe programming dan seterusnya. Di 50 menit sesi pertama, saya akan sediakan waktu 20 menit awal untuk review materi sebelumnya apabila ada yang ini klinifikasi. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait tugas 1, tugas 2, quiz, kemudian topik introduction, topik application layer, HTTP, DNS, saya persilahkan. Adakah yang mau ditanyakan atau diklarifikasi sebelum nanti kita ke pembahasan video streaming dan CDN? Oke, ada di chat ya. Silahkan, ada ini? Ada yang mau diklarifikasi? Sampai saat ini, kita sudah belajar mengenai HTTP, 1, 2, 3. Kemudian kalian hands on langsung mengenai HTTP di tugas 2. Tugas 1, warshak, belajar bagaimana cara meng-capture paket dan kemudian menganalisis isinya. Dan di tugas 2, kalian beneran meng-capture request dan response dari server kalian sendiri, kemudian kalian analisis HTTP-nya, HTTP header-nya, paket HTTP. Sebetulnya ketika kalian menganalisis proses HTTP itu, kalau kalian ganti-ganti filternya, ganti-ganti filter di warshak, kalian bisa juga menangkap capturan UDP misalkan, ya, protokol UDP. Sekarang aja coba kalian lakukan capture warshak, pasti ketangkep UDP. Ketika kita lagi zoom. Lagi zoom-an kayak gini, ya, zoom basic-nya UDP. Nanti kita akan pahami betul, UDP dan TCP yang sebetulnya akan diulas minggu depan ya. Cuma di HTTP kemarin, udah sempat disinggung. Bedanya TCP versus UDP. Dan kaitannya gimana dengan video streaming? Nanti juga di socket programming akan menggunakan kedua jenis socket itu. Antara TCP dan UDP. Ada pertanyaan dulu, silakan kalau ada yang mau tanyain. Nih, kemarin udah ya. Principles of Network Application, Web dan HTTP, Domain Name System, Peer-to-Peer, dan sekarang video streaming. Tugas tiga. Minggu ini tuh tidak ada tugas. Senang ya. Tapi minggu ini ada kuis dan ada hands-on. Nanti hands-on mengenai socket programming di CPU-DP. Kenapa? Karena minggu depannya, di tugas tiga, kalian akan mulai mengerjakan tugas kelompok yang pertama. Kalau kemarin udah belajar DNS, maka nanti di tugas kelompok, kalian diminta untuk membuat DNS service dari scratch. Beneran dari nol. Jadi, bikin DNS server dan layanannya dari nol. Saya belum cek spesifikasinya, requirement-nya sampai sejauh mana, tapi karena ini tugas kelompok, maksudnya cukup pesat. Oke, sebelum lanjut, kalau ada pertanyaan, selain chat, kalian on mic aja langsung, biar ke rekam dan biar langsung saya notice. Soalnya kalau chat, kadang-kadang saya suka kelewat. Oke, sebelum kita lanjut. Apa yang, dua topik sebetulnya, video streaming dan CDN. Apa yang kalian pahami dulu, yang dimaksud dengan video streaming itu apa? Oke, zaman sekarang bahas video streaming, relate banget ya. Zaman saya dulu belajar jarum, nggak relate video streaming itu apa. 2007-2008 belum ini video streaming. Ada yang mau coba elaborate? Jadi sebetulnya video streaming itu apa? Jenis aplikasinya kayak gimana, dan sebetulnya teknologi di belakangnya kayak gimana ya? Ada yang mau coba? Oke, Akbar, kamu mau elaborate on mic nggak? Biar ke rekam. Ya, silahkan. Kejelas, ke dengeran. Menurut saya, video streaming itu, kita nonton video, terus kita secara live, dengan mengambil datanya dari internet gitu, Pak. Oke, bedanya sama kalian download file biasa, misalkan PDF gitu ya, itu apa kira-kira? Bedanya gimana ya sama video streaming? Mungkin kalau download itu file-nya sudah full, Pak. Jadi, kan kalau kita streaming kan, file-nya dikirimnya perbagian-perbagian gitu, Pak. Mungkin itu bedanya. Oke, terima kasih. Betul. Ada di kata kuncinya streaming ya. Jadi, file video, jaman dulu, jaman masih mahasiswa tuh, nggak ada, Ken. Layanan video streaming nggak ada. Layanan download ada. Video kalau mau nonton film, ya di-download dulu gitu ya. Bajakan lagi jaman dulu ya. Jaman dulu kan nggak ada. Yang namanya download video, pasti bajakan semua kan. Download, simpan, kita tonton. jaman sekarang udah nggak ada yang begitu tuh ya. Layanan streaming, kira-kira menurut kalian, salah satu faktor pendukung, mengapa layanan streaming ini sekarang mulai menjamur, kira-kira faktor apa aja? Kenapa dulu jaman saya, saya kuliah dulu, 2006 sampai 2010, nggak ada kan? Iya, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada mungkin, nggak banyak gitu ya. Nggak ada sih kayaknya. Video streaming tuh, model itu tuh nggak ada. Facebook belum ada video streamingnya. Kira-kira apa saja faktor yang membuat video streaming itu sekarang menjamur dibanding, let's say, 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Bandwidth, ya, speed internet, apa lagi? ada yang mau on mic nggak? Hubungannya sama internet dan kualitas internet dengan video streaming itu hubungannya apa? Coba, sebelum nanti kita mulai masuk ke hal teknis. Hubungannya apa? Bisa video streaming dengan kualitas internet. Ya Hafiz, gimana? Kalau menurut saya, kalau streaming itu biasanya butuh download sama upload yang gitu sih, Pak. Yang gitu. Kalau menurut saya sih dari situnya, Pak. Kayak download speednya. Gimana download, sorry? Upload dan download. Gimana? Download, yes. Kalau enggak, Pak. Kayaknya sepertinya download saja, Pak. Soalnya melihat ISP yang ada di Indonesia juga upload-nya juga tidak begitu baik. Kebanyakan, nggak satu banding satu sih, Pak. Jadi menurut saya masih di itu dulu. Oke. Terima kasih. Jadi ada faktor. Kita lihat nanti ya secara detail teknisnya kok kualitas internet bisa membantu menjamurnya teknologi video streaming. Nanti ada secara teknis kita akan bahas. Oke. Nah ini ada data. Tahun 2020 80% traffic ISP rumahan ya. Residential ISP traffic itu traffic ke rumah itu didominasi oleh traffic video streaming. Netflix, YouTube, Amazon Prime. Satu fakta. Kemudian ada satu fakta lain mungkin di sini ditulis enggak ya? Belum ada. Waktu itu pas Squid Game dirilis itu bulan apa ya? Squid Game rilis akhir tahun ini ya? Eh, awal tahun ini ya kalau enggak salah ya? Apa akhir tahun yang lalu? pada saat Squid Game rilis itu apa namanya? Penyedia ISP di Korea Selatan itu komplain. Komplain kenapa? Karena Netflix enggak kasih enggak kasih insentif. Ini tahun lalu ya Squid Game tahun lalu ya. Enggak kasih insentif ke ISP provider. Kok bisa enggak kasih ISP provider? Yang menyediakan infrastruktur internet itu kan ISP yang bangun kabel fiber optic dan sebagainya itu kan ISP provider Indie Home Telkomsel. Sementara penyedia layanan streaming seperti Netflix itu kan dia levelnya di application layer jadi Netflix itu adanya di application layer sementara infrastruktur internet itu adanya di network layer network dan link layer bawahnya lagi. Jadi bebannya itu tinggi sekali sementara tidak ada insentif yang diberikan. Jadi mereka trusel gitu mereka mereka batasi bandwidth Netflix. Itu salah satu ketimpangan yang bisa kelihatan bagaimana video streaming traffic ini cukup mendominasi di dunia. Ini ada permasalahan berikutnya. Sekarang kalian bayangkan kalau 80% traffic itu adalah video streaming bagaimana strategi para penyedia layanan itu Netflix Amazon Prime YouTube untuk melayani pelanggan-pelanggan bagaimana cara mereka melayani pelanggan-pelanggan kemarin itu nanti berarti ya nanti pas hands-on kalian akan diminta membuat program pakai socket salah satu program yang kalian harus buat adalah bagaimana kalian membuat sebuah layanan client server yang bisa melayani multi client pada saat yang bersamaan bagaimana kaya gitu strateginya ini terkait dengan CDN bagaimana layanan video streaming bisa melayani user yang sangat banyak kata kuncinya ada di CDN kalau CDN ada yang udah pernah dengar itu apaan CDN CDN apa ya panjangannya kemudian teknologi apa benda apa CDN itu Vincent boleh on make elaborate jadi apa CDN terus ya pak jadi dia itu kayak ada network server-server yang tersebar di seluruh dunia itu untuk distribusikan konten kayak video misal dengan adanya CDN jadi gimana implikasinya sama layanan video streaming misalnya jadi kalau misal saya di Indonesia saya bisa minta ke servernya yang paling dekat gitu oke terus apa lagi poin positifnya dengan adanya apa tadi server yang didistribusikan loadnya di balance mungkin ada lagi itu saja mungkin oke terima kasih nah dalam konteks CDN kita akan mengenal yang disebut sebagai distributed content hanya kontennya saja yang didistribusikan toh mau video streaming mau file mau apapun kan orang mengakses file yang sama berulang-ulang ribuan jutaan orang mengakses file yang sama berulang-ulang ketimbang saya taruh filenya di satu tempat yaudah saya taruh di banyak tempat kira-kira kompleksitas apa yang mungkin muncul jika kita menerapkan arsitektur seperti itu kebayang sekarang ya ada jutaan orang ingin mengakses sebuah file punya kita dan filenya yaudah kita distribute ke banyak tempat sehingga orang-orang aksesnya tersebar begitu ya enggak ke satu tempat tadi kita udah bahas prosnya begitu kan kira-kira kompleksitas consnya apa consnya kalau kita distribute kayak gitu race condition bukan pak gimana gimana coba dikasih Heidi boleh kayak dia pengen ngakses tapi lagi diakses sama orang lain ntar enggak bisa diakses gitu pak oke atau filenya udah berubah terus kayak yang berubah gitu filenya udah berubah kayak apa namanya yang kerepotan siapa kalau filenya berubah ada orang sebenarnya pengen mengakses filenya yang sebelum berubahnya tapi dia malah dapat file yang udah berubahnya gitu oke bagaimana dengan pemilik file bagaimana dengan pemilik file kalau misalkan ternyata ada perubahan pada file tersebut apakah milik akan kerepotan juga gak iya repot juga oke sekarang ada dua isu ini kuliah lanjutan tapi saya mau arahin di topik ini kalian bisa pelajari lebih lanjut pertama distributed server distributed server itu isunya banyak banget isunya banyak banget pertama dalam konteks sinkronis ini ngingetin mata OS ya jangan sampai lupa dalam konteks sinkronisasi read sama write mana yang lebih direpotkan kalau menggunakan distributed system read atau write tira-tira baca atau tulis yang direpotkan dengan adanya distributed system write ya kalau read gimana menurut menurut read gak apa-apa cuma baca doang gak mau baca baca gak masalah nah itu salah satu alasan mengapa teknologi CDN maju rata-rata layanan video streaming ataupun layanan apa download file download image dan lain sebagainya itu kan aktivitasnya read kalau dalam konteks distributed system gak ada issue read gak ada issue dalam konteks sinkronisasi read itu bebas ada orang yang lagi baca dibaca orang lain bebas yang gak boleh itu yang jadi issue dalam sinkronisasi adalah ketika nulis karena masih ingat di mata kuliah OS kalau ada satu yang mau nulis yang lain gak boleh baca yang lain gak boleh nulis kalau ada yang lagi baca banyak orang boleh baca tapi yang mau nulis gak boleh nulis aturannya begitu aja kan jadi membaca itu memblok yang mau nulis aja tapi membaca bebas sementara satu orang menulis dia ngeblok yang mau baca ngeblok yang mau nulis juga nah dia punya issue disitu oke saya mau arahin topik ini sinkronisasi ini akan kalian temukan nanti di mata kuliah satu distributed system saya ngajar semester depan kemudian kalian juga akan pelajari implementasi teknologi tergininya pernah dengar kubernetes pernah dengar pernah pakai ini mirip-mirip docker nih lebih canggih lagi dan lebih mudah digunakan lebih tepatnya enggak sih canggih tapi lebih mudah digunakan kubernetes ini akan dikenalkan di kuliah komputasi awan satu tahun lagi karena semester ini cloud computing semester ini jadi kamu kalau ngambil nanti satu tahun lagi dua-duanya syarat persyaratnya sama kuliah jarakom karena memang basicnya disini nah itu pertama nanti kalian akan pelajari isu mengenai sinkronisasi kemudian kalian juga isu mengenai tadi sempat muncul load balancing tadi kan kebayang ya kemudian ada isu lagi namanya geo aware service kalau saya berada di Indonesia mestinya saya tidak perlu dilayani oleh server yang ada di US jauh mungkin saya akan dilayani oleh server yang ada di Australia atau mungkin yang ada di Singapura seringnya di Singapura itu beberapa isu dalam content distributed network ada pertanyaan dulu sampai sekarang ini masih teori-teori asik-asik aja sisi pertama kita ngobrol jangan modelnya gak ada teknis gak ada teknikal teknik oke ini biasanya video streaming itu tadi isu-isunya sudah kita bahas dan solusinya juga sudah kita sedikit bahas oke nah sekarang pembahasan berikutnya karena fokus ke video streaming maka instead of mempelajari file sekarang kita fokus ke video kenapa video ini berbeda kenapa berbeda dengan file biasa yang kalian sudah pelajari di tugas 2 di tugas 2 kan kalian bikin web server isinya file aja file json file text file image file dokumen html pokoknya yang di request file-file biasa aja kan yang di response juga bentuknya file kenapa video ini berbeda oke sebetulnya secara konsep video ini gak beda dengan image bedanya image-nya berupa sequence berurutan gitu kan dan ada rate tertentu gambarnya ditampilkan biasanya dalam format fps bener fps frame per second atau disini istilahnya image per second sekarang ini mulai terkenal tuh ada frame rate normal biasanya 30 fps terus ada device yang menyediakan device saya bisa memberikan layanan sampai 60 fps bedanya apa 30 sama 60 fps jadi si fps ini merepresentasikan apa ada yang ada yang mau elaborate atau kasih pendapat gimana Fadlan mau kasih pendapat fps itu frame per second jadi gambar yang diluat contohnya kalau 30 fps dalam satu detik video itu ngeluar sebanyak 30 gambar oke kira-kira 30 sama 60 fps signifikansi bedanya dimana kalau yang saya rasakan lebih memanjakan mata yang 60 karena lebih detail dan tanjeng itu gambarnya tapi lebih berat kualitas gambarnya oke menurut kamu apa yang membedakan antara sebuah alat atau sebuah video dengan kualitas 30 fps dengan video dengan 60 fps apa yang membuat beda apakah teknologinya apakah pemrosesannya atau apa menurut kamu ada video yang 30 fps ada video yang 60 fps apa yang bedain bukan kualitasnya tapi belakangnya gitu apa kalau pemrosesan gambarnya kayak biasanya tergantung device yang mengambil videonya ada yang bisa 30 fps ada yang 60 fps oke oke kita sekarang bahas lebih detail ya mengapa sebuah gambar itu bisa berkualitas 30 fps dan ada yang bisa berkualitas 60 fps oke ini ada ada Arik sebetulnya 2018 yang lagi skripsi sama saya eh lagi tesis dia pastrek bahas video processing ini jadi sebelum gambar-gambar itu dikampilkan gambar-gambar itu perlu diproses perlu diproses nah pemrosesan ini berdasarkan apa berdasarkan image pixel-pixel image yang ada di dalam sebuah gambar ingat algebra linear jangan spelekan algebra linear ini isinya algebra linear nah jadi kalau misalkan kalian punya gambar kayak gini biasanya direpresentasikan dengan piksel kan piksel paham piksel kan piksel itu gambar apa namanya bagian paling kecil dari sebuah gambar jadi gambar ini dibagi-bagi jadi kayak matriks kayak gini gitu ya komponen terkecilnya adalah piksel beratnya apa sel atau baris dan kolom paling kecil komponen paling kecil dari sebuah gambar itu adalah piksel setiap piksel direpresentasikan dalam bit 0 atau 1 1 atau 0 begitu-begitu aja makanya matriks di algebra linear kalian diajarin banyak cara memproses sebuah matriks nah seberapa cepat algoritma kamu memproses piksel-piksel tadi maka seberapa bagus juga rate atau fps yang bisa dihasilkan dari algoritma tersebut kalau memprosesnya lama memprosesnya lama satu gambar diproses selama satu detik berarti fps jadinya satu satu frame per detik kalau ada video dengan 60 frame per second berarti satu gambar itu berhasil diproses dalam waktu berapa lama kalau kalau ada video kualitas 60 fps berarti satu gambar satu frame diprosesnya berapa lama 1 per 60 detik 1 per 60 detik 1 per 60 detik bisa memproses satu gambar jadi seberapa cepat kalian memproses sebuah gambar akan membuat kualitas fps semakin baik sekarang bagaimana apa yang bisa kita lakukan untuk memproses sebuah gambar sehingga bisa lebih cepat ada istilah yang namanya encoding coding atau proses encoding dan proses decoding sebuah gambar intinya adalah dia memproses gambar sehingga bisa dihasilkan kualitas yang diinginkan semakin kompleks algoritma coding maka semakin lama memproses gambar berarti turun frame per second karena lama semakin cepat algoritma yang digunakan untuk memproses coding ini maka semakin banyak jumlah frame yang bisa diproses dalam satu detik kebayang sekarang fps itu hubungannya kemana jadi apa yang bisa kita lakukan supaya mempercepat pemprosesan sebuah gambar disini di kuliah ini cuma dibahas sekilas saja kalau mau kuliah pengen tahu lebih lanjut ambil kuliah pengolahan citra sama bumi ya pengolahan citra mestinya semester semester ini juga berarti tahun depan kalau mau ambil jadi biasanya kita memanfaatkan redundancy dalam sebuah gambar kenapa redundant coba lihat gambar orang yang lari di sebelah kanan kalian gambar orang lari itu kan kalau dijajerin jadi video orang berlari ini gambar ke i ini satunya lagi i plus 1 antara dua gambar yang saling berdekatan antara dua frame yang saling berdekatan mestinya mirip beda gak sih gak jauh beda paling nanti kalau agak jauh dia ngegeser orang yang akan lari biasanya untuk mengurangi proses coding yang dilakukan antara dua gambar kita akan memanfaatkan similarity antara dua gambar jadi gak usah diproses dua kali kalau ini dengan ini mirip yaudah gak usah diproses dua kali kita proses yang bedanya aja kita cek berapa mana yang beda oke sekilas balik ke aljabar linear kalau saya ingin tahu mana bagian atau piksel yang berbeda antara dua gambar ini apa yang harus saya lakukan aljabar linear apa yang harus saya lakukan saya ingin tahu perbedaan piksel antara kedua gambar ini mana aja sih yang berubah pikselnya apa yang harus saya lakukan oke ayo balik lagi ke aljabar linear ada matrix dua-dua matrix saya pengen tahu beda antara dua matrix apa yang harus saya lakukan bandingin piksel per piksel apa iya dengan cara operasinya apa pembagian bukan pengurangan kali pak pengurangan tinggal saya kurang aja berarti pengoperasi aritematika matrix kamu kepakai lagi saya akan mengurangi kalau misalkan hasilnya 0 berarti kan tidak berbeda kalau hasilnya berubah nilainya ada nilainya berarti piksel tersebut berubah simple kan nah proses itu yang dilakukan dalam coding sehingga oke kita tidak perlu proses semuanya kita cukup proses yang berbedanya aja contoh itu salah satu ada dua pendekatannya pertama yang disebut sebagai spatial coding kalau spatial coding ini tidak melihat antara dua frame cukup melihat dalam satu frame saja coba lihat di frame 1 di frame 1 ada banyak sekali piksel yang nilainya sama gambarnya warnanya sama kalau warnanya sama nilainya pasti sama antara yang warna ungu dengan yang warna ungu mestinya nilainya sama tapi kalau antara yang warna ungu dengan yang warna hitam pasti nilainya beda nilai matriksnya gitu nilai baris dan kolom matriksnya coba kita lihat baris matriks yang pertama baris matriks yang pertama warnanya kan ungu semua tidak perlu diproses semuanya karena kita tahu warnanya sama jadi diantara piksel-piksel yang mau kita proses dalam gambar satu dalam perspektif spatial coding kita cukup proses yang warnanya beda baris satu baris dua oh skip warnanya sama baris tiga masih sama empat kita lihat mulai bedanya dimana kayaknya disini agak beda oke kita proses warnanya beda kan ada yang ungu ada yang hitam ini yang dinamakan spatial coding ada yang disebut sebagai temporal coding ini yang tadi saya jelaskan perbedaan antara dua gambar antara gambar satu dan gambar dua gambar frame satu dan frame I dan I plus satu itu mayoritas pikselnya sama tidak perlu diproses kalau pikselnya sama cukup proses yang beda nah sedemikian sehingga memanfaatkan spatial dan temporal coding algoritma coding dalam sebuah video bekerja dan masing-masing algoritma akan menghasilkan rate atau processing rate yang berbeda nah pemrosesan itu menghasilkan dua teknik hasilkan dua teknik teknik yang pertama disebut sebagai constant bit rate jadi ini pakai algoritma yang standar-standar untuk semua gambar diperlakukan sama sehingga rate-nya konstan sepanjang video jadi tidak berubah-ubah mau gambarnya sama mau gambarnya berubah algoritmanya tetap memperlakukan gambar tersebut seperti gambar yang lain jadi dengan kecepatan yang sama prosesnya kalau memprosesnya 30 gambar dalam satu detik yaudah 30 gambar dalam satu detik 30 gambar dalam satu detik begitu saja seterusnya konstan algoritmanya tetap tapi ada pendekatan yang namanya variable bit rate contohnya misalkan ada gambar ada video orang lagi berdiri aja gerakannya gak banyak bukan film action yang gerakannya banyak banget misalkan orang lagi pidato orang lagi pidato videonya orang lagi pidato gerakannya gak banyak berubah dia berdiri aja terus ngomong berarti akan ada banyak temporal coding akan ada banyak temporal coding karena antara gambar 1, 2, 3, 4 mirip-mirip semua mestinya pemrosesannya jadi lebih cepat artinya kualitas video per detiknya bisa lebih tinggi frame per second ini akan berbeda dengan misalkan videonya menggambarkan orang lagi berantem atau balapan mobil yang gerakannya berubah-ubah terus panjang jalan nah ketika bitrate-nya dalam kondisi diam itu berubah jadi lebih baik kalau lagi proses yang banyak turun begitu seterusnya maka disebut sebagai variable bitrate ini beberapa contoh teknologi coding yang sudah banyak digunakan mulai dari CD-ROM DVD ada yang bisa nyebutin lagi sekarang yang udah mulai banyak ini belum ditulis sama Profesor James Kuros ada lagi teknologi encoding lain yang pasti kalian sudah sering dengar ada lagi gak ayo yang paling baru HD termasuk apa HD FHD apa lagi kalau 4K gimana 4K apa lagi sebelum itu ada yang belum tersebut Blu-ray Blu-ray sebelumnya jadi era nya CD-ROM DVD Blu-ray dulu kan sebelum ke HD HD itu kan baru-baru aja HD HD sampai ke 4K itu baru sekarang aja gitu kan ini manja 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 oke kira-kira yang membedakan antara satu manja satu encoding dengan encoding lain apa kira-kira implikasinya kemana yang membedakan itu megabit per secondnya apa itu kan beda terus ke yang lainnya apa apa yang membedakan coba antara file HD F4K dan sebagainya akan beda kemananya lagi selain ya ini memang ya file size bukan file size dan resolusi jumlah piksel dan juga ukuran file mengapa 4K yang paling gede 4K 4K pasti file size yang lebih gede sekarang kira-kira mengapa 4K file nya lebih besar ukurannya dan mengapa MPEG let's say CD-ROM itu paling kecil dalam konteks ini CD-ROM kan zaman dulu paling ukurannya berapa 600MB 1 film 600MB kalau 4K sekarang berapa ukurannya 1 film kayaknya bisa 6GB 6GB itu berapa kali lipat seribu kali lipat ukurannya di besar apa yang menyebabkan itu kira-kira resolusinya mungkin pak oke apa lagi jumlah encoding yang bisa diproses dalam dalam 1 detik dalam algoritmanya dia kalau hubungannya sama file size gimana kan let's say algoritma algoritma aja algoritma ya begitulah algoritma apa yang membuat filenya jadi membengkap oke itu ada pixel per image oke atau jumlah frame nya jumlah frame nya jauh lebih banyak kalau ada film dengan kualitas 60fps videonya kualitas 60fps berarti dalam 1 detik ada 60 frame kalau filmnya 1 jam kaliin aja ya 1 jam kali 60 berarti ya 60 menit kali 60 3600 detik kali 60 frame ada sekian frame tuh dalam 1 jam kalau 30 frame per second berarti lebih sedikit kan jumlah frame berarti jumlah gambar yang disimpan dalam file tersebut jadi lebih banyak makanya file size jadi lebih besar logikanya kita disitu aja mengenai video processing ini intro doang intro dalamnya nanti dibahas di pengolahan citra yang lebih kita akan pembahas adalah oke kita tahu hal itu bagaimana kita menyimpan file video supaya bisa dilakukan streaming pada intinya nggak ada bedanya taruh file video sama naruh file video nggak ada bedanya taruh aja filenya di sebuah server kemudian nanti client request kirim request kan nanti file akan di response begitu aja sesimpel itu apa yang membuat dia berbeda dalam streaming begitu ya dalam video streaming oke ini ya beberapa ada beberapa isu isu yang pertama adalah dalam konteks file download kalian kan nggak peduli seberapa cepat seberapa lambat file itu di download toh kalian akan buka setelah filenya lengkap setelah di download semua baru kalian buka kalau video streaming bukan video download video streaming beda ketika once videonya di klik kalian sudah harus menikmati videonya begitu kan sebelum videonya berhasil di download semua nah sementara bandwidth punya kalian itu beda-beda over the time artinya sekarang bagus turun naik turun bagaimana kita menghadapi itu dan bagaimana supaya video yang ditonton tetap memberikan experience yang seperti videonya ada di komputer kita kayak gitu kan di balik kurang lebih idenya kayak gitu ada isu lain lagi masih ingat paket loss bagaimana kalau ada paket yang hilang kalau TCP dia akan kirim ulang seperti HTTP kan kirim ulang kalau UDP gimana kalau hilang hilang aja kalau UDP toleransi bukan ya pak kalau hilang hilang aja gak ada urusan ya resiko bagaimana dengan tantangan-tantangan kira-kira dalam konteks ini sebelum kita lanjutin menurut kalian mana yang lebih cocok untuk streaming TCP atau UDP ini nanti dibahas sebelumnya tapi kayak kakak menurut kalian mungkin pak kenapa UDP nanti customer-nya keburu marah kayak yang hilang dikit dia harus resen padahal hilangnya itu gak terlalu signifikan gitu paling cuma ada satu pixel yang hilang atau warnanya jadi burem gitu tapi masih bisa dimengerti streamingnya gitu oke ada yang lain pendapat lain sama jawabannya UDP juga tapi pendapat lain nah ada yang punya pendapat bahwa TCP Vincent kamu mau on mic kenapa pakai TCP sekarang TCP katanya udah lebih cepat dari dibanding dulu oke jadi jadi buat apa UDP kalau gitu oke ini saya mau kasih clue aja mayoritas teknologi streaming video itu pakai TCP bukan pakai UDP kira-kira kemarin kan harus dibahas UDP kayaknya streaming 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 lah terus sekarang video streaming pakainya TCP semua hampir semuanya pakai TCP nanti kita akan bahas satu-satu teknologi terus UDP buat apa kira-kira TCP ya Netflix pakai TCP nanti ada beberapa protokol kita akan bahas semuanya pakai TCP terus kira-kira UDP dipakai buat apa kalau gitu oke kita lanjut dulu ya lanjut dulu ini beberapa tantangan ini contoh tantangan ketika kita ingin menyimpan video dalam streaming ya dalam konteks streaming oke pertama video direkam ya ditaruh di server gitu kan ini gambarnya diskret kayak gini kayak tangga karena direkamnya berdasarkan time frame tertentu gitu ya direkamnya nggak langsung block semua tapi sedikit demi sedikit kemudian ketika ada request terhadap video tersebut video dikirim dan dikirimnya juga bertahap kayak tangga gitu ya sedikit demi sedikit idealnya idealnya dia akan sampai di klien sedikit demi sedikit juga tangganya konstan semua sama ini dengan asumsi delay yang terjadi pada network antara server dengan klien konstan sumsinya begitu padahal pada kenyataannya nggak begini pada kenyataannya nggak begitu kalau kejadiannya kayak gini ini ideal banget jadi ketika video pertama nyampe dia udah langsung dinyalain ke user ketika video frame berikutnya nyampe like tayar dikirim nyampe tayang dan berikutnya sampai videonya selesai semua tapi ada issue bagian ini itu nggak ada yang bisa jamin bahwa gambarnya kayak gitu bagian sini nggak ada yang bisa jamin yang benar di dunia nyata biasanya modelnya kayak gini network delay antara transmisi video dari server ke klien itu nggak up kadang-kadang cepat cepat kayaknya segini cepat kadang-kadang lambat kadang-kadang turun kadang-kadang naik lagi kadang-kadang turun dan seterusnya berarti supaya experience-nya sama dengan kondisi awal yang ideal kayak gini gitu ya apa yang mesti kita lakukan ada yang disebut sebagai klien layout delay tambahan lagi jadi ini kayak buffer supaya apa supaya layanan di klien ini di sisi klien gitu ya perubahan tangga kayak gini yang nggak jelas begitu tetap di di buffer oleh klien play out sehingga nanti tanggahnya di sisi klien tetap tetap seperti idealnya seperti normal jadi instead of gambarnya kayak gini nih pas dikirim pas dikirim langsung diterima dan di play gitu ya ini kan kirim di play kirim play kirim play sekarang bukan begini tapi kita tambahin di tengah tambahin buffer tambahin step ketiga atau di tengah intermediary sehingga kalau pun terjadi ketidakstabilan pengiriman seperti ini tetap aja klien bisa menerima experience yang sama berarti ada delay tambahannya ini kan delay transmissionnya ini delay play delaynya tambah lama apakah ini bisa kita sebut sebagai real time ini real time gak jenisnya kalau kalian nonton video itu real time gak sebenarnya itu enggak pak enggak ya ini enggak real time banget nih bahkan nambah delaynya nah inilah kenapa video streaming menggunakan tcp karena video streaming pada kenyataannya tidak membutuhkan real time kalian tuh gak real time nonton video streaming gak real time ada delaynya lumayan emang gak berasa aja berasa kalau kalian nonton yang live tayangan live tayangan video sepak bola gitu misalnya disana udah goal tapi kalian masih ngongkrong karena videonya bolanya masih ditendang jadi teriakan goal ada delay mungkin berapa detik nah proses itu dalam konteks video streaming gak ada masalah jadinya pakainya tcp tcp kan gak timing garanti tapi dia bisa garanti supaya datanya nyantai makanya gak pakai udp jadi kalau setelah ini kita bisa tahu udp dipakai buat apa udp dipakai buat hal-hal yang sifatnya real time game online real time gak bisa pakai pcp zoom menurut kalian ini zoom pakai udp atau pakai pcp kayaknya tcp pak pakai apa kayaknya tcp udp coba cek whatsapp kalau perasa buka whatsapp kalian terus capture kalian kita lagi zoom kayak gini capture itu pakai tcp udp zoom ini pakai udp soalnya apa zoom membutuhkan real timeness saya ngomong mesti langsung kedengeran sama kalian gak mau ada delaynya rada lama gitu 5 detik gak oke nah ini biasanya pakai udp jadi udp itu lebih ke real time sesuatu yang real time streaming dan real time tapi kalau streaming dan tidak perlu real time real time banget mendingan pakai tcp dan memang pada kenyataannya pakai tcp nah ini salah satu protokolnya ini salah satu protokol untuk streaming video namanya dash dash ini basisnya adalah tcp ada lagi yang cukup banyak digunakan namanya hls kepanjangannya http live streaming ini juga basisnya tcp pakai tcp jadi dalam konteks tcp ya berarti gak real time lah delay ada delay delaynya mayan tapi anyway gak ada masalah selama experience kamu nonton video di netflix gak apa buffer atau gak patah atau gak patah yaudah gak ada masalah atau gak perlu real time kan nonton video maksudnya kalian nonton video si netflixnya tuh ngirim 2ms yang lalu atau 5ms yang lalu kan gak ada gak ada urusan dengan kalian kan yang jadi urusan kalian adalah videonya gak patah-patah gitu ya gak patah-patah atau gak buffer udah smooth udah that's it gak ada masalah nah ini adalah contoh protokol yang digunakan namanya Dash nah yang menarik dari Dash adalah dia 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 smart dia intelligence apa intelligence-nya jadi yang dilakukan oleh Dash di servernya dia dia melakukan encoding yang berbeda-beda mungkin ini kebayangnya kalau kalian lihat youtube ya kalau youtube kan kalau lagi internet kamu ada gangguan kualitas videonya turun ya terus kamu bisa klik lagi ganti jadi yang paling tinggi gitu ya gak cuma youtube sih semua jenis video streaming gitu kan itu bentuknya kayak gitu ya bisa ganti 360p 720p 1080p 4k dan seterusnya mungkin ada 1080p 30fps 1080p 60fps ada pilihannya nah apa sih yang terjadi disitu jadi protokolnya dia melakukan encoding dengan berbagai algoritma semua jenis algoritma algoritma yang menghasilkan 360p dilakukan encoding algoritma yang menghasilkan 720p dilakukan processing semuanya jadi dalam satu server dia punya beberapa jenis apa namanya encoding file yang berbeda-beda dan klien akan merequest sesuai dengan kapasitas bandwidthnya dia jadi kalau misalkan bandwidthnya lagi kencang lagi gede si klien akan nge-request yang encodingnya paling gede kalau bandwidthnya lagi turun dia akan request yang encodingnya paling rendah makanya di youtube kalian kebayang ya turun gitu kan kadang-kadang ekor turun terus naik lagi bagus lagi kualitasnya turun lagi dan seterusnya nah ini keunggulan dari dash sampai sini ada pertanyaan waktunya udah habis kita break dulu dash itu TCP UDP atau dia itu kayak kombinasiin dari dua-duanya enggak dash TCP di TCP dash pake TCP oh dash maupun HHLS pake TCP enggak bukan pake UDP jadi ini kayak dia salah satu tipe TCP gitu bukan ini adalah dash itu kira-kira protokol yang ada dimana ada di layer yang mana kalau dash application application kalau TCP ada di layer mana transport transport beda ya jadi application layer protokol dash menggunakan transportnya TCP , application layer HTTP menggunakan transport layernya TCP juga apa lagi DNS itu application layer protokol pake transport layernya apa kalau DNS pake UDP jadi itu apa kayak moda transportasi yang digunakannya adalah TCP ini beberapa perunggulan dash ini masih diskusi aja waktunya udah habis ada pertanyaan sampai sini kita break dikit lagi sebelumnya sebelum tapi mungkin ini agak jauh pertanyaan ke beberapa kayak sebelumnya ini masalah ketika kita membandingkan antara FPS pertama terus dengan FPS sebelumnya terus kita bandingkan mana yang beda baru di apa namanya baru kalau ada perbedaan warna terus berbedaannya biru dengan ungu baru kita proses kan gitu ya pak kalau kalau kita mau bandingkan kayak gitu kan berarti kita harus tau dulu warnanya kan dan kalau udah tau warnanya kan berarti udah selesai harus ada di selesai encodingnya dulu gak sih pak kalau kayak gitu oh simple simple nya begini ya simple nya begini kita tau warna itu dari mana dari nilai pikselnya apakah 1 atau 0 misalkan gitu apakah 1 atau 0 jadi kalau misalkan kamu mau memproses gambar ini dalam format matriks biasanya sudah ada representasi nilainya misalnya 1 0 dan seterusnya nah kalau misalkan bentuknya RGB itu nanti dibahas di kuliah citra ya itu ada 3 ini nya 3 dimensinya matriks 2 dimensi matriks 3 dimensi kebayang ya inget dulu di algebar linier ada matriks 4 dimensi matriks 5 dimensi inget ya nah kalau RGB berwarna kan RGB ya itu 3 dimensi kan ada R ada G ada B berarti itu matriks 3 dimensi nilainya nanti ada nilainya R nya apa G nya apa B nya apa nilai sumbu X nya berapa Y nya berapa Z nya berapa jadi matriksnya gak matriks 2 dimensi doang matriks 3 dimensi matriks 4 dimensi jadi yang dilakukan itu cuma ngecek oke ini matriks 3 dimensi dilakukan pengurangan matriks 3 dimensi 1 dikurangi matriks 3 dimensi 2 udah gak peduli sebetulnya algoritmanya gak tau itu warnanya apa dan dia gak peduli itu warnanya apa yang dia peduli adalah nilai dari matriks sesimpel itu ini advance banget ini ini ngambil kuliah citra ya tahun depan Pak boleh nanya silahkan silahkan saya boleh nanya Pak itu kalau apa itu kalau representasi nilai dari warna di peksel itu itu pakai bilangan binar apa hexadisimal gitu Pak binar 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 semuanya binar baik bit satu atau nol aja saya mau nanya itu kalau gak salah kan ada itu kalau gak salah kan ada semacam ada beberapa gambar itu kan mengandung sewarna gitu yang kayak gak ada di apa ya pokoknya gak ada di sistem perangkat gitu jadi kalau misalnya gambar itu kayak di download itu kayak bikin error gitu ya beda-beda karena kan mungkin sistem warna saya sebenarnya gak expert jelasin ya cuma kan kita tahu ada sistem warna RGB ada sistem warna apa lagi CMYK gitu ya terus ada macam-macam lagi RGB berarti kan tiga ini ya tiga komponen berarti kayak matriksnya matriks tiga dimensi kalau CMYK empat nah ini asing-masing bisa merepresentasikan warna kombinasi antara CMYK kombinasi antara RGB kan warna yang berbeda jadi gue kan jadi oke itu bahasan ini ya pengolahan citra ya ini itu bukan ekspertif tapi yang akan kita bahas dalam konteks kalau kamu tertarik banget silahkan ambil pengolahan citra oke BTW kita istirahat belum sholat kalian kalau mau sholat asar dulu juga silahkan oke kita break dulu 10 menit 10 menit break habis itu kita mulai lagi saya pause dulu oke baik kita mulai lagi dan ada pertanyaan ini menarik dari Rizky di zoom ini ada informasi kalau dia pakai protokol sendiri bagaimana device lain memproses protokolnya zoom ya apakah dia sudah tahu protokolnya apa karena dia on top UDP atau bagaimana oke menarik oke si zoom ini dia pakai protokol tambahan dan gak ada yang tahu protokolnya apa karena protokolnya proprietary gak open tapi yang pasti dia jalan on top of UDP jadi ibaratnya kayak gini udah gambar kosong gak ya ini gambar kosong masih ingat pembahasan mengenai HTTP masih ingat bedanya apa antara HTTP HTTP 1 1.1 2.0 ke 3.0 ini yang paling baru ada yang tahu beda utamanya HTTP 1 1.1 dan 2.0 jalan di atas TCP tapi yang 3.0 dia jalan di atas UDP loh bagaimana nih jadi sebetulnya kita sebagai developer kita sebagai developer itu boleh memodifikasi application layer sesuka kita sebagai pemilik aplikasi kalian misalkan kan HTTP di atas di application layer sebelumnya versi sebelumnya itu jalannya di atas TCP dia memilih pakai TCP tapi ketika 3.0 pakai UDP karena satu dan lain hal tapi ada services yang tidak disediakan oleh UDP maka di implement sendiri kayak in order delivery garanti delivery atau reliable data transfer dan sebagainya itu disediakan oleh UDP di implementasi di atas UDP jadi kalau HTTP 3.3 HTTP 3.3 urutannya begini di atasnya ada HTTP di application layer di bawahnya ada UDP nah di tengahnya itu dia bikin satu lagi protokol namanya Quick nah si zoom ini kalau zoom ini saya nggak pernah tahu dan kayaknya banyak orang juga nggak tahu karena nggak di open juga ya zoom protokolnya kayak gimana tapi yang pasti bawahnya UDP atasnya apa waluhu alam mungkin yang ada dokumentasi white paper ya doang tapi implementasinya nggak pernah dibuka ini zoom aja pokoknya nah di socket programming sebetulnya kalian akan belajar kalau kalian bikin aplikasi di level application layer itu adalah hak kalian untuk memilih transport layer mana socket mana yang mau digunakan apakah UDP atau TCP dan kalau misalkan kalian memilih UDP socket kemudian kalian membutuhkan banyak services yang tidak dibutuh yang tidak disediakan oleh UDP maka kalian harus implement sendiri gimana cara implement literally implement sendiri kalau implementasi kalian itu ternyata menarik dan menjadi standar banyak orang bisa jadi protokol yang standar jadi urutannya kita sebagai developer punya hak punya hak penuh untuk memodifikasi apapun di level application layer sampai transport layer in between tapi setelahnya enggak setelahnya itu enggak level network layer misalkan sebagai developer enggak punya kecuali kita kerja di perusahaan penyedia infrastruktur network layer seperti Cisco penyedia router dan sebagainya nanti kita lihat ya setelah ini habis ini sedikit CDN dikit kita ke coding ke socket programming saya mau nunjukin beberapa contoh codingan dan beberapa hal-hal menarik antara TCP versus UDP detail teori mengenai TCP dan UDP sendiri baru diajarin minggu depan di transport layer tapi ketika application layer ini udah nyinggung dikit-dikit TCP dan UDP termasuk di socket itu mudah-mudahan menjawab ya sampai situ oke nah ini skip agak cepat aja ya CDN nah jadi kalau CDN itu gimana ya idenya sih betul seperti yang sudah dibahas di awal kita ingin mendistribusikan penyimpanan server kita supaya banyak user yang bisa mengakses direspon dengan baik begitu ya dan dilayani dengan baik ada dua pendekatan nih kalau misalkan kalian sebagai developer aplikasi streaming begitu ya ingin mendeploy konten kalian dua opsinya agar bisa achieve ini millions of videos to hundreds of thousands of simultaneous users kalau pengen bisa users yang konkuren ratusan ribu bahkan jutaan user pada satu waktu dan aman opsinya dua pertama bikin server yang gede banget centralize kita sudah tahu kalau ini tidak menjadi opsi sama sekali ini gak bisa kalau servernya down layanannya down kalau aksesnya terlalu banyak akan ada commission macet bandwidth yang disediakan mesti banyak banget dan sebagainya dan sebagainya tidak reliable maka memang model yang kedua adalah model yang distributed jadi simply store multiple copies of videos jadi videonya di copy di replicate terus didistribusikan ke banyak server ini gak banyak menjadi persoalan karena dalam konteks CDN biasanya konten-konten yang didistribusikan itu cuma butuh untuk di read doang kalaupun ada aktivitas write update gitu ya gak sering-sering gak sering-sering oke menurut kalian CDN ini sama gak dengan database eh kalian udah ngambil database semester lalu ya basdat pak basdat udah kan ya udah udah ngambil bedanya apa CDN sama database database kayaknya nyimpen kalau ini kayaknya gak disimpen cuma kayak ngasih kopinya doang orang literally nyimpen juga sih bedanya apa kira-kira database kalau nyimpennya cuma sementara pak pasti orang yang selesai nonton dia gak nyimpen lagi gitu oke oke yang lain ada pendapat lain bedanya apa ya CDN ini sama database biasa gitu ya database yang udah kamu pelajari kemarin gitu pake post kayak gitu bedanya apa ada yang mau pendapat lain mungkin kalau database itu nyimpennya kayak text gitu kayak string segala macem literal kalau sedangkan CDN itu bisa nyimpen file oke eh di database diajarin ini gak sih di bus dat 1 bukan bus dat lanjut no SQL udah diajarin belum belum oh gak diajarin oh berarti di bus terlanjut kali ya no SQL oke lanjut dulu oke ada pendapat lain bedanya apa database biasa gitu ya dengan CDN oh ini ada menarik tadi di komen case bedanya beda gak oke nambah sekarang terminologi yang mau saya tanyain beda gak CDN dengan database dengan case case dibahas ya di HTTP kemarin ya ada case ada proxy web proxy case beda gak ayo tiga terminologi bus dat CDN dan case atau proxy setelahnya ya kalau di kuliah di minggu lalu ya bedanya dimana CDN permanen atau kayak case gitu temporer aja ya akhirnya gimana permanen atau temporer kalau CDN ya CDN permanen beda dengan case jadi itu dua server yang berbeda ada server proxy atau case kayak yang dibahas kemarin ya di tugas dua sama di kuliah minggu lalu tapi kalau CDN permanen sekarang bedanya sama database apa coba kita kaitkan dengan database query betul mengaksesnya kalau ini pakai HTTP request ya kalau pakai HLS HTTP request request nanti response well HTTP request kan query juga apalagi yang beda banget nih ini yang udah saya tulis di slide database itu kan memungkinkan dua ini read dan write secara sama pentingnya maksudnya kamu nge-write ke database boleh kan read ke database apalagi dua-duanya boleh dan punya mekanisme atomic transaction sendiri sehingga kalau ada yang memperbahari database itu datanya tetap konsisten di CDN aktivitasnya most likely read aja write-nya minimum banget bahkan hampir gak ada buat apa kalian mengupdate video film yang ditaruh di CDN servernya Netflix gitu ya di update gak? enggak lah buat apa di update? filmnya begitu-begitu aja emang ada update film gitu enggak ya film gak di update kalau pun di delete atau di enggak lah saya kira gak ada mana ada film di update kalau mau di delete kalau mungkin kan kalau gak ditaruh aktivitas write-nya yang paling mungkin adalah naruh file baru atau nge-delete file yang udah ada udah gitu aja jadi write-nya minimum banget sehingga ini gak kompleks-kompleks banget implementasinya kalau aktivitas itu melibatkan read dan write yang sama banyak proses sinkronisasinya pasti akan kompleks gitu ya akan kompleks supaya tetap konsisten dan sebagainya ini kuliah database lanjut ya database lanjut nah itu kemudahan dari CDN nah biasanya CDN itu dia lokasinya sedekat mungkin dengan edge ingat ada core ada edge lokasinya sedekat mungkin dengan customer jadi kalau ada customer Netflix di Indonesia pasti mayoritas traffic-nya diarahin ke server-server yang terdekat mungkin Singapura mungkin Australia gak mungkin diarahin ke server-nya US makanya kan layanannya beda ya layanannya beda kenapa beda? karena traffic dari Indonesia itu beda dengan traffic dari Australia jadi pelanggan Indonesia kayaknya tampilannya atau video yang ditawarkan itu beda-beda maksudnya Netflix Indonesia Netflix Australia Netflix South Korea pasti beda karena mudah sekali bagi mereka untuk mengatur hal itu tinggal arahin aja traffic-nya yang beda ke server yang diminta nah itu makanya ini gak kompleks kompleks ini contoh apa namanya penyimpanan Madman jadi dia punya ada satu server yang menyimpan metadata-nya kan file-nya distribusiin dimana aja tetap ada itu kemudian dia taruh di banyak tempat taruh di banyak tempat misalkan ini kan ada tempat 1 tempat 2 tempat 3 tempat 4 5 6 7 terus kita sebagai client request yang kita kirim itu akan dicek dulu posisinya dimana router terdekat itu kemana misalkan gitu ya itu logikanya kayak gitu sih oh setelah dicek kayaknya anda paling cepat dilayani oleh server yang ini oke diarahinlah trafficnya kesana kalau ternyata disini lagi padat pengunjungnya banyak semudah trafficnya dipindahkan saja ke jalur yang lain kesini kalau ini padat ya pindahkan lagi ke tempat si server utama ini atau si layanan ini si layanan CDN ini Akamai Madman itu melakukan yaudah sesemudah jadi Netflix juga gak usah pusing-pusing yaudah nyediain layanannya ke si Akamai atau commitment layanan CDN dan lain sebagainya ini simpelnya begitu saja istilah dari istilah dari apa namanya penyedia layanan CDN ini istilahnya adalah OTT over the top jadi dia bekerja di atas internet jadi internet atasnya lagi maka sering disebut sebagai internet host-host communication as a service simpelnya oke ada pertanyaan sampai sini ini masih teori ini topik pengayaan gak ada teknis-teknisnya gak ada praktikumnya juga sih nanti topik ini akan dibahas secara lebih mendalam kalau kalian ngambil pengolahan citra terutama kalau kalian ngambil video kawasan atau dibahas di distributed system kalau kalian ngambil kuliah itu dalam konteks sinkronisasi geodistributed cluster dan sebagainya topik lanjutannya juga bisa kalian temui di kuliah komputasi awan terutama penggunaan teknologi-teknologi terkini untuk melakukan distributed cluster kayak oke ada pertanyaan sampai sini disini kita mau modi modinya pake apa pak python biar gampang tenang aja saya mau saya mau ngajarin pake si terus diprotes janganlah gimana kesan dan pesan moding pake si tahun lalu di os setengah apa sih nyawanya setengah doang kok tadinya saya bilang kalau systems itu kuliah system itu mesti pake si terus saya jangan jangan-jangan jangan pake si ya sudah akhirnya saya putuskan pake python aja deh kalau gitu biar gampang oke jadi kita pake python nanti mungkin tahun depan saya berubah pikiran entah kapan mungkin kalau saya berubah pikiran ya si juga gitu ya kita pake sekarang kita akan belajar satu topik yang baru dibahas minggu depan ya tapi mudah-mudahan kalian bisa kecap ya itu udp dan tcp ini sudah diulang-ulang dari minggu lalu ya mudah-mudahan bisa kecap jadi udp dan tcp adalah transport layer protokol tapi ketika kita ngomong soket soket itu posisinya ada di mana nih soket itu posisinya ada di sini nih nah soket itu posisinya ada di sini antara application layer dan transport layer gitu masuk application layer juga tapi dia membutuhkan transport layer protokol tertentu makanya pembahasannya kita duluan nih bahas soket duluan baru transport layer minggu depan kurang lebih soket itu apa soket itu adalah pintu tools yang digunakan oleh dua proses berkomunikasi mungkin di OS sudah dibahas ya ada dua cara proses itu berkomunikasi shared memory sama message passing nah ini konteks soket programming yang kita pelajari sekarang adalah dua proses yang berkomunikasi melalui mekanisme message passing dan lebih parah lagi dua proses itu berada di dua node atau dua komputer yang berbeda posisi dan komunikasi dilakukan via internet kalau di OS dua prosesnya ada dalam satu komputer kan komunikasi di situ sama-sama bedanya di situ aja ini ngulang lagi UDP itu bagaimana TCP itu bagaimana tapi nanti kita akan lebih detail oke nah beda utama antara UDP dan TCP adalah UDP itu ingat connectionless kalau TCP connection oriented nanti kita lihat bedanya dimana ya connectionless versus connection oriented nah ini kebanyakan kayak gini kan ngoding gitu ya masa oke kita tutup aja lah slide-nya slide oke disini saya punya contoh ini nanti ini gak usah minta kodenya ya kodenya nanti pas tutorial hari kami hari Rabu ada jadi saya sekarang mau tunjukin apa namanya bedanya TCP dan UDP oke saya pake Windows jadi saya pake WSL ya WSL soalnya soalnya males pake Windows eh kalau nutup socket error jadi saya mesti pake WSL keliatan gak gak keliatan ya saya mau digedain tapi saya gak tau gimana digedain jawa dulu gimana ngedain view ya eh gimana ngedain ini nih ada yang tau ctrl plus pak oh plus oke aduh notep digedain pake apa ya zoom control oh wheel down oke 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 ini cukup ya keliatan ya keliatan lah ya oke ini keliatan WSL saya digedain gitu juga ya ya oke oke keliatan ya oke 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 keliatan ya keliatan nah pertama kita mulai dari TCP dulu TCP nah TCP itu TCP itu punya beberapa karakteristik punya beberapa karakteristik yang pertama dia connection oriented maka ada yang disebut sebagai handshake mungkin waktu HRP ya ada handshake mesti bikin koneksi dulu nah dalam konteks socket sebelum ke codingan saya mau bahas jadi ada dua tuple yang digunakan dalam socket ya ada dua jenis tuple tuple yang pertama disebut sebagai two tuple tuple socket itu menerima socket yang menerima dua argumen socket yang menerima dua argumen apa saja argumen yang digunakan untuk tuple socket dia cuma membutuhkan destination IP address dan destination port atau jenis socket yang kedua masih dua tuple juga dia membutuhkan source IP address dan source port antara dua makanya namanya two tuple karena argumennya cuma dua IP sama port sama destination IP destination port atau source IP sama source port lawannya atau bukan lawannya lebih tepatnya temannya teman socket yang two tuple ini ada socket yang four tuple berarti kalau port tuple socket kaya isinya apa empat kira-kira apa kalau dua kan cuma IP dan port kalau empat kira-kira apa membutuhkan isinya apa kalau empat butuh butuh bagaimana kalau empat destination dan source dua-duanya betul butuh destination butuh source jadi isinya mestinya ada source IP source port destination IP destination port kalau saya tanya mana yang connectionless mana yang connection oriented dua tuple atau empat tuple mana yang connection oriented dan mana yang connectionless yang connection oriented kayaknya yang dua tuple kenapa karena terpisah kali satu sama lain tidak sering mengenal tidak ada dalam tuple yang sama oke kalau connectionless berarti sebaliknya ada yang punya pendapat lain silahkan on mic ada yang punya pendapat lain mana yang connection oriented mana yang connectionless saya yang empat itu yang connection oriented kenapa karena dia itu source IP sama destination IP tertulis dengan jelas kalau connectionless itu cuma destination IP atau dari source IP saja dan dikirim kemana saja betul jadi yang connectionless itu yang dua tuple yang connection oriented empat tuple berarti sekarang sekilas kalian udah bisa menebak kalau UDP pakai yang tuple yang mana pakai yang soket yang mana UDP yang dua tuple oke berarti TCP yang empat tuple sampai sini ada pertanyaan kita ini teori UDP itu connectionless kan pak betul UDP itu connectionless dia dua tuple kalau connection oriented TCP itu empat tuple sekarang kita lihat ini teori sebenarnya ada di slide ada tapi saya males jelasin pakai slide mudah-mudahan lebih paham kayak gini oke kita ke TCP mulai dari server ingat TCP itu kan ada non-persisten ada persisten ya HTTP kan ingat ya saya mau coba bahas dalam konteks kalau non-persistennya kayak gimana kalau dibikin diri persisten kayak gimana sebelum saya ke sini ke codingan non-persisten sama persisten gimana bedanya minggu lalu bedanya non-persisten sama persisten gimana biar nyambung ada yang mau review lagi bedanya persisten HTTP sama non-persisten HTTP kayak gimana bedanya ini masih ingat ingat minggu lalu ditugas koneksinya langsung di-close kalau yang non-persisten non-persisten langsung di-close kalau persisten bisa diulang terus proses requestnya selama koneksinya masih terbentuk oke kita lihat satu-satu kalau yang kita mulai dari yang paling basic TCP server yang non-persisten kita lihat bagaimana connection oriented TCP kita lihat yang perlu dilakukan ketika kalian bikin socket tentu saja import socketnya sendiri ini pakai resource management waves ini sebenarnya tidak harus cuma masalahnya kalau kalian moding socket sama kayak input output di program biasa input output kalau yang melibatkan IO itu kan mesti di-close mesti ditutup streaming inget waktu dulu DDP2 atau di UpUp Advanced Programming terakhir pokoknya kan mesti ditutup kadang-kadang suka lupa kalau lupa nutup socket suka bermasalah error crash makanya saya males ngerunningnya pakai Windows karena ribet banget mesti saya tutup saya kill prosesnya dan sebagainya kalau di Linux di Ubuntu tinggal control C aja interrupt keyboard interrupt udah selesai pakai interrupt itu selesai masalah untuk menghindari itu pakai yang resource kayak gini with ya resource with oke seperti biasa yang dibutuhkan tentu saja IP dan port gitu ya IP dan port portnya silahkan biasanya disuruh pakai nvm ya jangan sampai lupa ini mah asal aja saya 12345 kemudian kita create socketnya nah dibikin socketnya ini ada komponen ini AFINET ini internet dan ini SOCKSTREAM SOCKSTREAM ini artinya kita menggunakan socketnya TCP kalau UDP kalau UDP pakainya datagram kalau misalkan UDP socketnya pakai datagram bedanya disitu aja itu satu jadi kalau sekarang kita pakai pakainya yang TCP karena SOCKSTREAM oke kemudian tahapan yang dilakukan pada saat menggunakan socket TCP itu ada at least beberapa tahapan tahapan pertama tahapan pertamanya sama yaitu proses binding bind setelah socketnya di-initiate ini tahapan ketika kalian meng-initiate socket tahapan keduanya di-bind server IP dan server portnya mesti di-bind proses binding ini itu sih kayak apa kayak mendeklare bahwa socket ini akan menggunakan port nomor sekian dan IP addressnya sekian IP itu bisa di-kosongin sebenarnya yang lebih penting lagi port jadi proses binding itu untuk nge-bind port ke aplikasi yang kalian punya nah pada tahapan ini baik UDP maupun TCP sama implementasi tahapan ini sama oh ini buat nge-print nge-print doang saya buat nge-print apa namanya ya ini logging aja standar sama proses binding itu baik di TCP maupun UDP sama-sama harus di-bind gak ada bedanya tetap harus di-bind bedanya di tahapan berikutnya bedanya di tahapan berikutnya setelah di-bind setelah di-bind dia akan memanggil method listen dia akan memanggil method listen dia akan memanggil method listen dengan socket yang sudah dibikin yang di-initiate sebelumnya dan sudah di-bind ke port tertentu ya sudah di-bind ke port tertentu proses listen ini ini menggunakan satu socket dia yang dilakukan adalah benar-benar cuma menunggu pasif makanya disebut sebagai pasif socket bagi dia istilahnya itu pasif socket atau pasif method dengerin aja gitu ada yang dateng enggak ada yang dateng enggak ada yang dateng enggak gitu aja nah apa yang ditangkap oleh socket ini pada level client tadi kan server di clientnya kalau ingin apa namanya membuat hubungan atau menge-establish connection dengan server pada TCP dia harus memanggil connect method connect coba kita lihat komponen lain yang berbeda antara server dan client ini shared socket sama ya di client juga harus tapi tidak perlu ada binding ya enggak ada binding tidak ada tahapan bind pada apa namanya pada client tapi pada client ada connect argumennya destination IP dan destination for pada saat method connect ini dipanggil oleh client maka dia akan terhubung dengan method listennya server setelah itu setelah itu server akan memanggil method accept method accept mengembalikan socket yang baru dan pertanya dulu sampai sini portablenya dimana portable socketnya dimana untuk TCP port 4 tuple 4 tuple di mana 21 bagian mana yang 4 tuple ayo coba Yap, saat accept Saat accept dia four tuple Kenapa four tuple? Dia punya client address juga Client address ini isinya IP dan port Dan dia juga memegang soket yang baru Yang nanti akan dipakai buat mengirim ke client Isinya punya dia Jadi at least pada tahapan ini Pada tahapan nomor 19 Akan terbentuk soket baru Yang memiliki 4 tuple Kita coba running Kita coba running Kita jalanin yang TCP server non-persisten Perhatikan Sekarang server saya running Dia menggunakan port 12345 Dan soketnya yang dipakai di server itu soket nomor 3 Ini soket yang mana nih nomor 3 Coba saya nge-print yang mana nih Saya nge-print ini nih ya Listening on port 12345 Soket numbernya soket nomor 3 Jadi pada saat nge-bind Nge-bind ini Ini soketnya soket nomor 3 Yang nge-listen ini nih ya Yang memanggil method listen ini soket nomor 3 Apakah soket ini Yang digunakan untuk berkomunikasi dengan client Kita coba jalanin Sekarang saya jalanin clientnya ya Oke coba lihat Perhatikan Di client Dia pertama menginisiat Soket baru nih ya Nomor soketnya soket nomor 3 Dan dia kayaknya sih memanggil connect setelah itu kan Setelah itu Coba lihat di server Ada soket baru ya Nomor 4 ya Kok bisa ada 2 soket ini Coba Ada kepikiran sesuatu Awalnya dia Listening Pakai soket nomor 3 Terus Dia bikin lagi soket nomor 4 Siapa sih soket nomor 4 ini Soket 4 itu yang client Ya ini nih Soket 4 adalah Soket baru Yang dihasilkan Dari method accept Jadi ketika dia accept Dia create soket baru Kebayang ya Kebayang kan Jadi Disinilah 4 tuple Soket 3 Menurut kalian Soket 3 ini 2 tuple atau 4 tuple Soket nomor 3 ini Yang nge-listen ya Ini listen kan Menurut kalian soket nomor 3 2 tuple atau 4 tuple Dua sepertinya Pak Dua Dia 2 tuple Yang 4 tuple ini Jadi connection orientednya adalah disini Bayang sekarang Kalau ada aplikasi berjalan Menggunakan protokol TCP Ketika ada Koneksi baru Setiap koneksi itu Akan dibikinin Satu soket baru Berarti Kalau ada 100 koneksi Ke server kamu Ada berapa soket Di sana yang bekerja Baik Di sisi server Ada Web server Kamu pakai TCP Ada 100 koneksi baru Ke server kamu Pertanyaan saya Ada berapa soket Yang jalan di server kamu Ada berapa soket Ada berapa buah soket 101 100 soket Untuk melayani klien 1 soket Untuk listen Dia akan keep listening Dengerin aja terus Ya Make sense ya Oke Ada pertanyaan Bagaimana kalau ada klien baru Oke Kita kesana Tapi kita coba Jalanin dulu program Ini ngapain sih programnya Programnya itu Mungkin pesan Dari klien gitu ya Hai Hai Habis itu Dia bales ya Nice to meet you Itu closing connection Sudah Kenapa kayak Gini isinya Dia Klien Habis Connect Habis connect Dia ngirim pesan Pesan yang dikirim Melalui soket Itu harus dalam bentuk Baik Jadi kalau kalian kirim pesan Dalam bentuk Asci Text Mesti di encode dulu Supaya jadi byte Jadi yang dikirim Dalam bentuk byte Nah dikirimnya Pakai method send Method send ini Tidak mensyaratkan Parameter apa-apa Selain Message yang mau dikirim Nanti ini beda Kalau kita lihat Method pada UDP Pada UDP Coba kita lihat Oh nanti Setelah bahas Persisten deh Nah Habis itu dari sisi server Gimana Sama Pada sisi server Dia akan menerima Byte yang dikirim Dengan method Receive Ini ada Argumennya Byte yang Argumennya Ukuran byte 1024 byte Artinya kalau lebih dari itu Nggak bisa ngirim sekali Mesti dua kali Atau lebih Tapi kalau kurang dari 1024 Ya udah diterima Aman Nah Karena yang dikirim Dalam bentuk byte Maka kalau mau di print Mesti kita decode Encode dan decode Dari byte ke asci Asci ke byte Begitu aja Kalau nggak di encode decode Nanti nongol Itu byte tuh Kalau di python Aman Keprint juga sama dia Depannya ada B Ini nggak ada sama sekali masalah Setelah itu Karena Selesai Ya sudah Closing connection Selesai Socketnya selesai Client juga sama Socketnya selesai Ini Non-persistent Kalau mau Bikin Komunikasi baru Ya udah bikin baru Nyalain lagi gitu Server Kan kalau server Nggak begitu ya Cara kerjanya ya Makanya kita modifikasi Ini biar nyala terus Gimana aja Mesti kita apain Biar jadi persisten Si server ini Kalau ini kan Modelnya cuma One connection Terus close Supaya jadi Persisten Supaya nggak Mati Di apain Nah kalau persisten Simpel ya Taruh dalam Wilep aja Oke Untuk non-persisten Setiap TCP connection Terhubung ke satu port ya Satu port Kalau pun Persisten Persisten Itu satu port kok Kita lihat ya Persisten Itu satu port juga Tapi Kalau ada multi connection Dia bisa Lebih dari satu soket Kita coba buktikan ya Sekarang Yang client Nggak saya ubah Sama aja Nggak akan berubah kok Cuma versi servernya Saya bikin jadi Persisten Apa sih yang dimaksudkan Persisten Ya Simpelnya sih Ketika saya bikin Soket baru Saya taruh dalam Wilep teru gitu ya Jadi Nggak akan Ke close-close Nyala aja terus Sama aja Cuma ditaruh dalam Wilep teru Sekarang kita coba Yang kedua Tadi kan Pertanyaannya Kalau multi connection Gimana Ini ada yang menarik Tolong di analisa Nanti ya Kita coba Running Yang Sama Sekarang Kita bikin Dua client Dua connection Oke Ada dua connection Lihat yang ini client Satu client dua Yang pertama Saya jalanin yang atas dulu Oke Lihat Karena yang connect Duluan client yang atas Client yang atas Dikasih Alokasi Socket number 4 Sekarang Saya bikin Koneksi dua Di client yang kedua Coba lihat Ada yang bisa Melihat sesuatu Nggak di sini Apa yang terjadi Di sini Kenapa Di servernya Belum dibikin Socket baru Buat client yang kedua Benar ya Belum dibikinin Socket baru Buat client yang kedua Mungkin karena Berjalan Sinkronus Oke Ada lagi Kenapa Belum Close Bukan Ini yang Client kedua Saya kirim pesan Apa yang terjadi Kalau client yang pertama Kirim pesan Saya duluan Saya duluan dong Oke Ada yang bisa Ngambil kesimpulan Ini apa nih Maksudnya Ada blocking Yang mana Evan Menurut kamu Mana nih Bagian mana nih Yang blocking Line 24 24 No Yang mana yang blocking Yang accept bukan Yang accept Si accept ini Blocking dia Accept ini blocking Jadi Mana ya Gimana ngurutinnya Oke Kita lihat Kan pertama dia listen Terus soket nomor 3 Dia kan socket listening dia Terus soket nomor 4 Itu dikasih Buat client yang ini ya Client yang pertama ya Abis itu Client 2 Ngirim connect kan Tapi Tapi si Si server belum Ngeallocate Socket Apapun ya Buat si Buat si Client yang kedua Dia baru Dialokasiin socket Setelah Setelah Saya duluan Dom Diproses Berarti Accept ini blocking Setelah itu selesai Setelah Setelah nge-return Setelah accept nge-return Barulah Apa namanya Di Alokasiin socket 5 Buat Client yang kedua Ini jadi Double nih pertanyaan Menurut kalian Dua Client ini Apakah Mengakses port yang sama Atau mengakses port yang berbeda Di Server Portnya sama Yang beda apanya Yang beda Socketnya Problemnya adalah Si Accept ini Karena dia Fortable Modelnya Blocking Masalah dong Kan kamu Gak mau Seluruh Koneksi yang masuk Ke server kalian Di block Masalah Apakah hal ini Terjadi gak Di UDP Jawabannya Enggak Di UDP Enggak terjadi Di UDP Dia cuma pake Dua tuple Enggak ada Accept Enggak ada Connect Yang ada disini Apa Antara Client dan server Di UDP Dia sesimpel Panggil Method Send to Aja Kalau itu kan Send Pakai Fortable Pakai send Itu aja Dan dia Dua argumen Destination IP Dan destination port Sesimpel itu Ketika nerima Pesan juga sama Sesimpel Receive From aja Enggak ada Socket yang baru Kita buktikan Sekarang kita jalanin Yang UDP Sama kayak tadi sih Socket nomor 3 Kita coba jalanin Gak Jangan yang klien Gak bisa ya TCP sama UDP Gak komunikasi dia Kita jalanin yang UDP klien Oke Lihat Gak pakai Connect-connectan kan Oke Kapan aja mau kirim Saya duluan Saya belakangan Lihat Gak ada Socket yang dibikin Pak Ini kok bisa Ada Mudik Jadi Eh putus-putus Heidi Coba Itu satu Windows Satu Halo pak Halo Halo Kedengar Itu Bapak bisa banyak Kayak gitu Gimana caranya pak Bisa Keliatannya kayak Banyak koneksi Ini mah Ini mah window Ini mah window Ini mah window-nya aja Banyak Kalau Kalau komputernya satu Kalau kalian nanti Ditugas Diminta bikinnya Dari Kalau yang benerannya Ya mesinnya beda VM-nya beda Tapi kalau ini mah Sesimple Di komputer yang sama aja Si Keliatan bedanya Keliatan bedanya Itu Itu Bapak Di Post yang satu Ngetik ceritanya Dia yang ngirim pesan Terus Binduin satu lagi Ceritanya yang lima Ya itu pak Ini yang dua Ini nih Ngirim pesan nih Yang ini yang nerima Ini yang ngirim Ini yang nerima Oke pak Yang UDP begini Kebayang bedanya UDP Dengan Bedanya Dengan TCP Kalau UDP Cuma satu Socket yang digunakan Dan itu pun Dua tuple UDP Ini UDP ini Cuma satu socket ya Si Klien ini Klien ini ngirim apapun Gak peduli Dia kayak buang sampah Ketempat sampah aja Masuk-masuk Terus nanti Dikirim Dibaras Sesimple Kalau TCP Rada complicated Karena Setiap kali dia bikin Apa namanya Connect Dia nerima Accept Maka harus dibikin Socket yang baru Tapi problemnya yang tadi Problemnya adalah Si accept Tadi Ini blocking Supaya gak blocking Ada dua cara Pakai selektor Atau pakai Multi trading Yang selektor Gak diajarin Karena ribet Implementasinya Tapi kalau mau belajar sendiri Kalian boleh Selektor itu Ibaratnya Kayak bikin Map Begitu ya Bikin data structure map Disitu Terus Di map Sama dia Ini Socket nomor satu Ini socket nomor dua Ini socket nomor tiga Kayak di map aja gitu Terus nanti dia melayani Diiterasi Dilayani Sesuai dengan Map yang Sesuai dengan Socket yang Lagi komunikasi Sama dia Tapi itu Ribet Jadi di kuliah Jarkom Karena ini bukan Kuliah programming Kita pakai yang Lebih gampang Pakai multi trading Kalau pakai multi trading Sesimpel Setiap kali ada Socket yang baru Dibikin satu Trade Untuk melayani Socket tersebut Jadi di bagian ini Ketika ada Accept Ketika accept Connection Accept ini Akan dilayani Oleh satu Trade Jadi Satu socket Satu trade Ada seratus Socket Seratus connection Ada seratus Trade Nggak blocking Ini solusinya Ada pertanyaan Waktunya udah lewat Tujuh menit Tapi mungkin Satu dua menit Kalau ada pertanyaan Saya persilahkan Nah ini sesimpel Ini basic banget Nanti di posting Nggak pak Codingannya pak Di tutorial Akan pakai Codingan sejenis Bagus lagi Asdos bikin yang Lebih rapih Ini mah bikinan saya Agak berantakan Buat Ketentingan Ngajar doang Ada pertanyaan dulu Sampai sini Mengenai Socket TCP Versus UDP Sekilas ya Kalau sekilas Ngeliat behaviornya Socket TCP Sama UDP Kira-kira Kalau cocok-cocokan Aplikasi kayak Gimana yang cocok Pakai Socket UDP Sama aplikasi Mana yang Nggak cocok Pakai UDP Kira-kira Kan udah belajar Si teorinya ya Cuma kalau sekarang Udah ngeliat Behavior Socket TCP Versus UDP Kira-kira Kalian punya Gambaran lebih Nggak Mana yang cocok Buat aplikasi Kayak gimana Mana yang Nggak cocok Kalau ngeliat Kelakuan TCP mungkin Kayaknya cocok Untuk aplikasi Yang perlu Keamanan tinggi Kayak Misalnya bank Atau Transaksi gitu Kenapa tuh Ini bisa Menghindari Kalau misalnya Si kliennya Lupa tutup Apa sih Lupa tutup Koneksi Jadi langsung Diputus Jadinya nanti Nggak ada orang Yang sembarangan Menumpangi gitu Oke Boleh Ada lagi Ada lagi Ini siapa nih Rashid Gimana Rashid Boleh Ini kaitkan Sama behavior Socket Yang udah kita Bahas dikit ya Gimana real time Kenapa real time Jadi penting Pakai UDP Kalau ngeliat Behavior Socket UDP Ini Coba Eh udah lewat 10 menit Coy Tidak perlu Handshake Tidak ada Blocking Walaupun Sebenernya Yang PCP itu Blocking itu Masalah sih Makanya harus Diimplementasi Multi trading ya Atau pakai selektor Tapi tetap harus Pakai multi trading Yang UDP juga Sebetulnya Walaupun Dia nggak blocking Tapi tetap aja Kalau ingin Melayani Multi connection User yang banyak Tetap aja Implementasinya Mesti pakai trading Mesti pakai thread Supaya apa Supaya dedicated Layanannya Nggak Nyampah Nyampah banget Oke anyway Ini intro sedikit Mengenai soket Hari kabar Hari rabu Kalian akan Quiz dan juga Tutorial soket Secara langsung Baru tutorial aja Hands on Kode ini Kayaknya versi yang Lebih canggihnya Akan disediain Aslos Ini versi Basic banget Nanti Minggu depan Akan keluar Tugas soket Benerannya Yang tugasnya Tugas kelompok Waktunya 2 minggu Dan Saya kasih Kelu aja Kalian diminta Bikin DNS server Dari scratch Berarti kalian Mesti bikinnya Pakai Eh saya nggak tahu Requirementnya Apakah harus pakai TCP atau UDP Cuma kan Kalau di dunia nyata DNS itu Diimplementasinya Pakai UDP Saya nggak tahu Requirement Oke sampai sini dulu Ada pertanyaan Saya stop share dulu Ada pertanyaan Sampai sini Pak Tapi DNSnya Mungkin yang terakhir Kalau DNSnya Silahkan Itu materi kuis Sarah Bonunghi Sampai Mana aja Eh ada Di Laus Sampai mana ya Sampai 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 Itu aja ya Udah lewat Banget Udah lewat Banget Sampai 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 Terima kasih.